Pacaran aja nih kerjaannya nih Bilaik pacar lu masih Suiting ya bener deh Tidak tahu bagaimana Aku tanpa dirimu Tak pernah terbayangkan Aku cinta dia Aku ingin bersamanya Aku ingin habiskan Rapa sini Berdua dalamnya Jangan rupa tanggirku Satu kalah Pintu dan anaknya Bersama-sama Padatnya rutinitas prioritas Yang sudah diteken kontrak Dan jadwal manggung lintas provinsi Membuat rezeki Vpn dan Mahalini Raharja Mau tidak mau terpaksa pacaran jarak jauh Atau kekinian disebut LDR Mahalini misalnya Meski disibukkan dengan jadwal syuting dan manggung Ia tetap menyempatkan diri Untuk saling menyapa sang kekasih Melalui video kolan Lantaran LDR Atau lelah dilanda rindu Siapa yang tidak lelah coba Berjauhan terus dengan orang terkasih Ya mau tidak mau Yang bisa dilakukan meski rindu Tak sepenuhnya terobati Adalah menatap wajahnya di layar Pencumbui suaranya dari kejauhan Dan berlagak Seperti semuanya Baik-baik saja Sabar ya neng lini Yang lagi LDR Atau lelah dilanda rindu Kalian juga kan sudah saling menjaga komitmen Terlebih kepercayaan Mimin akui Kalian memang sudah lama tak begitu Begitu juga tidak lama kok Teman-teman CBC Jangan salah tafsir ya Maksud Mimin Mereka pernah terpisah Beberapa hari Waktu itu Kalau Mimin tidak salah Durasi terlama momen kalian tuh Tiga hari pernah tidak ketemu Tepatnya pada 22 hingga 25 Maret Saat itu Karena jadwal manggung kalian Beda daerah Aiki konser di Senayang Part Jakarta Pada 25 Maret Lalu Telini Pada 26 Maret Atau keesokan harinya Konser di kampung halamannya Tapi Aiki nyusul kok waktu itu Meski sebenarnya Aiki masih begitu capek Namun Demi cinta Semuanya terasa ringan Dan berbunga-bunga Oh iya Yang masih hangat kan Anunya Aiki tegang Yaitu Perasaannya Waktu di Bali Tapi Aiki tak mengungkapkan hal itu Karena ia harus tampil maksimal Dan profesional Di hadapan puluhan ribu Penggemarnya di Bali Bukannya hal itu Neng Lini sendiri kan Udah baca perasaan Dan mimik Aiki Waktu video kalian Sebelum manggung Tegang banget Gue liat-liat Santai dong Tegang banget Gue liat-liat Tegang banget Meski begitu Ada sesuatu yang membuat Para penggemarnya Tercengan dan makin sayang Sama Rizky Febian Adalah Ketika Aiki mengucapkan Beberapa kalimat Berbahasa Bali Di atas panggung Dan ternyata guys Aiki begitu fasil Dan lancar berbahasa Bali Lantaran sebelumnya Diajarin sama Neng Lini Selama dua minggu Di Jakarta Terima kasih tau kalau salah ya Dunogiri, Sang-Sangmi, Rahayu Nomornya adalah terbaik dari saya Mas Tentari Siap boleh Nyanyi-nyanyi Bawa kamu-bawa nanti Rasa terima kasih Mahalini pada Sang Kakak juga Diutarakan Karena sudah menemani Dan mendampingi Calon imamnya itu Manggung di Bali Sekedar informasi pula Untuk jadwal manggung Kedua pasangan terbucin ini Pada Kamis 23 Juni Lusa Manggung di tempat yang berbeda Di wilayah Jakarta Selatan Mahalini Dijadwalkan akan kembali tampil Di Hollywood Gersion Kement Keduanya akan tampil Di tempat yang berbeda Dan waktu belum ditentukan Apakah bersamaan atau tidak Namun Besar kemungkinan Ketika Aiki selesai manggung Ia akan bertolak langsung Ke Hollywood Seperti waktu itu Memberikan kejutan Yang luar biasa Membuat hati dan perasaan Penggemarnya Seperti taman Pendobunga Terus ikuti channel Berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update Informasi dari para figur Pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi Lonceng channel Berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi Terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih Yang udah nonton Semoga Bisa mengambil ilmu Dan pelajaran Di video ini Semoga yang bucin Makin bucin Setelah nonton ini Semoga yang belum punya pasangan Bisa dapet pasangan Jadi termotivasi Untuk mendapatkan Dan memperjuangkan Seperti apa Jadi Terima kasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa di Like Comment Dan di subscribe Semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih